Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Masuhi berlangsung hikmat. Wakapolda Maluku Hasanuddin menjadi Inspektur Apel Kebinekaan gelar upacara bendera memperingati Hari Kesaktian Pancasila ke-73 bertempat di lapangan Nusantara, Kota Masuhi, Kabupaten Maluku Tengah pada 1 Juni 2018. Wakapolda Maluku Hasanuddin saat melambacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengatakan dalam waktu dekat Indonesia akan merayakan hurai ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Selama 73 tahun, Pancasila sudah bertahan dan tumbuh di tengah dari ombak ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya. Dikatakan pula, Pancasila adalah berkah yang indah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat melalui perenungan, pergulatan pemikiran, dan kejernihan batin para founding fathers Indonesia. Pancasila pertama kali diuraikan secara jelas oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian dituangkan dalam piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan dirumuskan secara final pada tanggal 18 Agustus 1945. Dikatakannya, para pendiri bangsa dari berbagai kelompok, golongan, dan latar belakang duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pembersatu segala perbedaan. Pancasila berperan sebagai falsafah dan dasar negara yang kokoh yang menjadi fondasi di bangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, dikatakan Wakapolda sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa Pancasila selalu hadir dalam setiap kehidupan serta hati dan pikiran. Pada peringatan hari lahir Pancasila di tahun 2018 ini, semakin meneguhkan semangat generasi bangsa untuk bersatu, berbagi, dan berprestasi. Pada kesempatan yang sama, Wakapolda bersama seluruh tamu undangan dari unsur pemerintah daerah setempat, kalangan TNI Polri, DPRD Maluku Tengah, serta komponen masyarakat bersama-sama membacakan komitmen bersama terhadap Pancasila. Siap menjaga dan mempertahankan Pancasila Sebagai satu-satunya ideologi bangsa Dan negara Indonesia Dua, siap menjaga dan melaksanakan Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Tiga, siap menjaga dan mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia Tiga, siap menjaga dan mempertahankan keutuhan negara Tiga, siap menjaga dan mempertahankan keutuhan negara Tiga, siap menjaga dan mempertahankan keutuhan negara Dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia Dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia Apel kebenekaan dalam rangka hari keseketian Pancasila ke-73 di lapangan Nusantara Kota Masohi yang berlangsung mulai pukul 08.20 WIB Dengan mengambil tema bersatu berbagai berprestasi Sementara yang menjadi komandan apel KSD 1502 Masohi Ade Eka Jaya dan perwira upacara Wakap Polresmal Tengsuki Jang Hadir dalam apel kebenekaan Dir Intel Kam Kepolda Maluku Muhammad Ansori Arifin Dir Pam Of Fit Polda Maluku Ahmad Yusep Gunawan Wadir Res Krimsus Polda Maluku Harok Lulusan Huwai Sementara itu juga turut hadir dalam apel kebenekaan Adalah Bupati Maluku Tengah Tua Sikal Abua Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Marlatul Lelewuri Serta Ketua DPRD Maluku Ibrahim Berhonusa Dan di 1502 Masohi Harisandi Kris Handoko Kapolres Malteng Raja Artul L. Simomora Kapolres SBB Agus Setiawan Kapolres SBT Saminata Para jejaran TNI dalam Polri Pimpinan OPB KPMK Malteng Serta para pimpinan Polre Parpol Ormas OKP LSM Organisasi Kewanitaan Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tokoh Adat Dan juga Tokoh Pemuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!